Untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara, pemilihan gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di tempat pemungutan suara di Gunung Mas bisa berjalan dengan aman dan lancar. Aparat kepolisian dan TNI menggelar simulasi pengamanan. Kegiatan dimulai dari pengantaran kotak suara beserta logistik lainnya ke TPS. Lalu proses pencoblosan, perhitungan suara, hingga mengawal pengiriman laporan hasil suara. Kepala Bagian Operasional Polres Gunung Mas, Ajun Komisaris Polisi Aris Ishak menjelaskan, melalui simulasi pengamanan ini didapatkan gambaran umum apa yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan di TPS dengan baik. Aris menambahkan, untuk pemantapan memang masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ke depan akan dilakukan lagi simulasi bersama dengan KPU setempat. Simulasi ini memperagakan penanganan sembilan kasus antara lain, menangani pemilih yang mendadak pingsan, adanya pemilih yang suhu tubuhnya di atas normal, pemilih yang tidak menggunakan masker, tidak membawa KTP, dan pemilih disabilitas atau keterbatasan diri. Personel TNI Polri ataupun pihak terkait yang melaksanakan pengamanan kegiatan di TPS ini agar bisa nantinya mengimplementasikan di lapangan dan sehingga tidak adanya salah langkah ataupun salah kebijakan di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan TPS. Kalau kita ketahui bersama bahwa TPS yang berada di Kabupaten Gunung Mas ini sebanyak 273. Dikategorikan ada beberapa TPS yang dirasa rawan, yaitu rawan geografis. Kita ketahui bersama mungkin Kabupaten Gunung Mas ini luas wilayahnya sebanyak kurang lebih ya, 10.000 km, tersebar sebanyak 273 TPS di 12 kecamatan. Ini masih dilakukan simulasi pertama, nanti pada tanggal 24 juga kita akan melakukan simulasi lagi, yaitu tujuannya supaya anggota yang terlibat nanti dalam POM TPS ini agar terlatih. Sementara itu, proses pemungutan suara pemilihan gubernur wakil gubernur Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang diikuti oleh dua pasangan calon. Paslon nomor urut 1 Ben Brahim Bahat Ujang Iskandar, paslon nomor urut 2 Sugiyanto Sabran Edy Pratowo. Ririn Binti melaporkan dari Gunung Mas.